Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Buya. Mohon maaf Buya sebelumnya. Saya mau menanyakan tentang kurban. Kebetulan saya berkurban online lewat platform Tokopedia dan saya sudah melunasi transaksi tersebut. Ternyata saya kurang teliti dalam penulisan nama peserta kurban sehingga nama saya kurang satu huruf. Saya sudah menghubungi kostumer dari platform online tempat saya kurban. Menurut mereka transaksi yang sudah dibayarkan tidak dapat diubah. Yang saya mau tanyakan, apakah tetap sah Buya, kurban saya? Mohon bantuannya dan pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal di situ. Yang pertama adalah masalah salah nama. Salah nama tidak ada masalah. Anda punya nama Abdul Aziz. Tataunya yang menerima kurban mengirain Abdul Ghaffar. Allah maha tahu tidak ada masalah. Sudah menyampaikan kepada Allah. Akan tetapi yang kedua adalah kita transfer ke sebuah tempat untuk kurban. Ini yang harus kita waspada. Pertama Anda harus yakin tempat itu terdiri dari orang-orang yang mengerti ilmu di dalam ilmu kurban. Yang kedua bisa dipercaya akan menyalurkannya kepada tempat yang benar. Kalau tadi menyebut itu saja. Tercerah kemana saja. Apakah itu? Kalau itu memang terpenuhi syarat ini. Di dalamnya ada ustadz-ustadz yang mengerti ilmu. Dan akan disalurkannya benar. Ya sah-sah saja. Cuma hanya jangan gaya ikut-ikutan tren saja. Main transfer online. Korban online. Dan semuanya. Kita akan punya. Bisa mana yang lebih masalah. Akan saya kirim kemana korban saya. Saya titipkan kemana. Orangnya seperti apa. Ya seperti itu harus. Karena tidak mengerti bisa saja sampai hari tasrik selesai belum disembelah korban tersebut. Dan kalau kelewat hari tasrik tidak selagi menjadi sembelahan korban. Atau disembelah sebelum hari raya. Harapannya apa? Tidak cukup waktu. Tidak jadi korban juga. Tidak punya ilmu bahaya. Jadi jangan Anda main transfer ke sana. Wah saya kagum ke sana. Ini keren. 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 Keren di hadapan Allah. Anda boleh kemana saja. Terserah dengan transfer. Tapi Anda harus tahu itu. Siapa yang punya itu? Siapa yang mengayomi itu? Siapa ini? Terlepas dari yang tersebut tadi. Saya tidak tahu semuanya. Ini hukumnya sama. Bukan kita kepada tentang lembaga-lembaga tertunda. Semuanya. Jelas disitu ada ustadz yang mengerti ilmunya. Pembakian yang benar. Dan terbukti benar. Pernah dengar tidak? Tidak korban saja mau dikalaingin. Kapan nyampeknya nanti? Ya kelamaan kan begitu. Macam-macam ada ide-ide. Tidak ini korban itu sangat berbeda. Sembelehan korban itu sangat berbeda dengan daging-daging yang lainnya. Ada aturan-aturan untuk mendapatkan pahala korban yang besar itu ada aturannya. Kalau saya harus mendapatkan pahala ya. Biarpun tidak sah korban bisa jadi sedekah kok. Tapi kita tidak amanat dan sebagai penyalur saya harus jadi korban. Tapi karena kelewat jadi sedekah. Saya tidak amanat dong. Ada ilmunya. Daging korban telat di sembeleh tetap sah jadi pahala. Tapi tidak sah jadi korban. Beda. Berarti tidak amanat dong. Anda menitipun kepada kami. Ternyata tidak kami sembeleh setelah hari terastrik selesai. Ya tidak. Ya Anda dapat pahala. Tapi saya khayana dong. Makanya tempat itu jangan gampang latah main transfer sana-sini. Betul tidak. Harus tahu dong Anda. Sehingga sampai disunahkan kalau bisa melihari korbannya. Tapi tidak harus dong. Anda mungkin transfer ke Irian Jaya sana. Maka yang melihat pesawatnya saja. Tiketnya bisa beli kambing lagi ya. Jadi ini adalah memang. Itu artinya memang harus waspada hati-hati. Perlu kejujuran. Amanat. Itu seperti itu. Wallah alhamdulillah.